Intro Halo, jumpa kembali dengan Anto Biasanya saya motoran-motoran Hari ini kita berarti motoran-motorannya Kita akan bahas sedikit lebih dalam tentang motor yang biasa saya pakai Yaitu Yamaha X-Max Kita akan bahas businya Yaitu cara menghati businya Sebelum lebih lanjut, pastikan teman-teman Biar stay up to date dengan konten motoran-motoran Atau tutorial-tutorial yang akan kedepannya Tips dan tips dan lain-lain Pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel saya Dengan langsung mengklik di channel saya Tombol merah yang subscribe dan lonceng di sebelahnya Agar bisa ternotifikasi Bila mana saya ada video baru Inilah kunci-kunci yang akan kita butuhkan Untuk mengganti busi pada X-Max Pertama Kita akan membutuhkan Kunci 10mm Boleh pakai kunci T Boleh kunci Y Namun kalau pakai kunci T Ada satu titik yang akan berkesulitan Lebih baik andaikan tidak punya kunci shock 10mm Digantikan dengan kunci Y Kalau saya akan menggunakan kunci 10mm Shock kecil Lalu berbeda dengan motor-motor pada umumnya Metik-metik lain maksudnya Buat metik-metik kecil Biasanya ukuran businya itu menggunakan kunci 16mm Nah untuk X-Max itu menggunakan kunci busi 14mm Jadi yang akan kita butuhkan adalah Kunci disebutnya kunci deep shock 14mm Tanpa pemajang Dan tentunya racetnya Jadi bagaimana caranya? Yuk kita langsung simak di motor ya Pertama kita siapkan kunci motor X-Max nya Lalu kita buka bagasi dengan cara mencaton tombol Dan membuka bagian seat Dari situ kita bisa buka bagasinya Dan akan tampak baut-baut yang akan harus kita buka Bagian belakang ada dua baut Satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri Di bagian tengah terdapat dua baut 10 juga Bagian kiri dan kanan Dan bagian depan satu Total baut ada lima yang harus dibuka Kita buka satu persatu hingga semuanya terbuka Setelah kelimaannya terbuka Kita angkat bagasi yang perlahan Namun jangan dibuka secara keseluruhan karena ada Nah ini dia kabel lampu Kabel lampunya kita buka bagian plus dan minusnya Agar kita bisa buka bagasinya Setelah bagasi terbuka Kita akan bisa lihat kompartemen mesin Di bagian siliner head akan terlihat adanya cok busi Pertama-tama kita buka cok businya terlebih dahulu Nah tampaklah si busi Kita siapkan kunci 14mm untuk membuka businya Menggunakan racet agar terbuka dengan baik Dan terbukalah busi X-Max Nah begitulah cara untuk mengganti busi X-Max Untuk merakitnya kembali Kembalikan dengan cara membokarnya tentunya Makanya saya tidak bahas karena Sebisanya kalau teman-teman yang suka ngopret Pasti bisa lah dan mudah sekali Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan hari ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Terima, berguna dan jangan lupa untuk mencoba Karena busi itu penting Saya itu di bagasi motor saya Selalu bawa satu busi cadangan Ya siapa tahu apa yang akan menjadi jalan Better be safe than sorry Betul nggak guys? Oke Jadi terima kasih untuk menonton semua teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel saya Pastikan subscribe Lalu kasih komen Ataupun sekiranya punya cara lebih baik Untuk mengganti busi X-Max Langsung tulis di bawah Di kolom komen di bawah Saya tunggu input dari teman-teman semua Terima kasih Bye-bye Terima kasih